Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahu gak lor bahwasannya kota Samarinda itu 33% itu penduduknya adalah dari suku Jawa Yap memang soalnya di provinsi Kalimantan Timur itu mayoritas 40% itu adalah suku Jawa Jadi suku Jawa di Kalimantan Timur itu adalah suku bangsa terbesar yang ada di provinsi Kalimantan Timur Tapi meskipun mayoritas dalam suku Jawa Anehnya keturunan asli Jawa yang lahir di Samarinda atau di Kalimantan Timur Itu rata-rata tidak bisa bahasa Jawa lor Aneh kan meskipun bapak ibunya asli Jawa tetapi tidak bisa bahasa Jawa Kondisi ini tuh beda sekali seperti halnya kalau suku Jawa ataupun suku Jawa itu ada di Sumatera ya Kebanyakan kalau di Sumatera itu masih bisa berbahasa Jawa meskipun bahasa Jawa kasar loh ya Tetapi di sana seperti di Lampung ataupun di Medan di Sumatera itu masih bisa bahasa Jawa Faktornya apa ya terutama pergaulan ya terutama di sekolah Di sini itu ya memang kalau sekolah-sekolah dan kumpul sama lain suku itu menggunakan bahasa Indonesia Jadi mayoritas suku Jawa yang lahir di misalkan di Samarinda itu jarang yang bisa bahasa Jawa Tentunya mungkin juga kurangnya dari orang tua itu menekankan untuk berbahasa Jawa di sehari-hari di rumah Dan pergaulan yang ada di kampungnya misalkan di kampung sini itu ya memang mayoritas adalah Jawa tetapi kan pergaulannya itu campur dengan suku-suku lain Nah seperti ini tuh gak heran ya saya pernah ke Kal Sel, Kal Tara itu sama saja Meskipun keturunan Jawa tapi jarang bisa ngomong Jawa meskipun ngerti ya Meskipun ngerti kalau kita ngomong Jawa tetapi dia tidak bisa mengungkapkan ataupun mengungkapkan kata-kata ataupun mengungkapkan bahasa Jawa untuk berbahasa Misalkan ada orang yang berbahasa Jawa itu tidak bisa ya cuma paham dia Ya harapan saya sih seperti ini ya harapan saya itu meskipun kita merantau dimanapun Kita sebagai orang tua misalkan harus membelajari anak kita itu berbahasa daerah kita Agar bahasa Jawa yang kita bawa itu tidak punah di tanah rantau seperti itu Demikian Assalamualaikum Wr. Wb